Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan aku Pauline Wahyuni Jadi dulu aku juga merupakan penderita asam lambung, mah, gert, gastritis yang cukup parah Tapi untungnya sekarang aku bisa sembuh Nah makanya hari ini aku mau share tentang gejala asam lambung yang sudah parah dan kronis Informasi ini sangat penting untuk kalian para penderita asam lambung ketahui Karena kalau misalnya asam lambung kalian sudah parah dan kronis Tapi kalian diamkan begitu saja Nggak kalian obati, itu semua bisa mengarah terhadap komplikasi yang lebih serius Dan berbahaya bagi kesehatan kalian Makanya penting bagi kalian mengenali gejala dari asam lambung Sekarang kita langsung mulai aja ke videonya Asam lambung yang sudah parah dan kronis itu biasanya gejalanya itu terjadi secara berulang Dan dalam jangka waktu yang panjang Mungkin di awal-awal gejalanya itu munculnya secara perlahan dan bertahap Tapi biasanya bertahan bisa sampai berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun lamanya Kalau misalnya tidak diobati Makanya penting bagi kita untuk mengenali gejala asam lambung Jadinya kalau misalnya asam lambung kita sudah parah dan kronis Kita bisa langsung periksa ke dokter dan berobat Jadinya nggak semakin parah Gejala pertama adalah heartburn Jadi heartburn ini ditandai dengan dada kita yang terasa nyeri, panas, terbakar Biasanya heartburn ini muncul ketika kita setelah makan Dan juga biasanya semakin parah gejalanya Semakin menjadi-jadi ketika kita duduk dan berbaring tiduran Aku juga pernah mengalami heartburn ini dan paling parah itu ketika aku tiduran Ketika aku tiduran itu kerasa banget dada aku panas terbakar Dan nggak nyaman banget bikin aku nggak fokus Heartburn ini terjadi karena ketika asam lambung kita naik Dia itu mengenai pipa kerongkongan Pipa kerongkongan itu adalah saluran antara mulut dan lambung kita Jadi ketika asam lambung kita mengenai pipa kerongkongan Timbullah, muncullah sensasi seperti panas, terbakar, nyeri di dada kita Aku pernah mengalaminya dulu dan itu bener-bener nggak enak banget Nggak nyaman banget, menyiksa Karena pada saat aku mengalami heartburn Itu setelah aku bangun tidur, sampai aku mau tidur lagi Itu nggak hilang-hilang rasa terbakar panasnya Jadi hanya hilang ketika aku tidur, ketika aku tidak sadar Dan untuk menyembuhkannya pun susah banget Aku sampai ke beberapa dokter Akhirnya aku nemu dokter terakhir yang bisa kasih aku obat untuk menghilangkan heartburn ini Jadi sekarang udah hilang sih guys Gejala selanjutnya adalah mulut terasa pahit dan asam Biasanya gejala ini muncul ketika asam lambung kita sudah parah dan kronis Rasa asam dan juga pahit ini biasanya terjadi dan terasa di bagian belakang mulut serta kerongkongan kita Nah rasa asam dan pahit ini biasanya aku gambarkan seperti kita mau muntah Tapi nggak jadi muntah, kita telan lagi Nah itu rasanya setidak nyaman itu, nggak enak banget Dan itu biasanya terjadi bisa secara tiba-tiba Nah rasa-rasa ini bisa terjadi ketika kita melakukan kegiatan yang terlalu berat Atau membungkuk setelah makan Atau bisa jadi karena kita melakukan olahraga tanpa pemanasan Atau bisa karena kita makan dalam porsi yang terlalu besar, terlalu banyak Ini semua bisa memicu asam lambung atau makanan Untuk naik menuju ke kerongkongan dan mulut kita Ketika asam lambung naik tentunya akan menciptakan sensasi yang tidak nyaman terhadap mulut kita Seperti rasa pahit dan asam ini Jadi makanya kalian harus hati-hati juga melakukan kegiatan Nah kalau aku pribadi, aku juga dulu pernah mengalami rasa pahit dan asam ini Jujur ini tidak nyaman sekali, tapi untungnya nggak berlangsung lama Karena setelah asam lambung aku sudah membaik, rasa-rasa ini tuh sudah hilang dengan sendirinya Gejala selanjutnya adalah sesak nafas atau susah bernafas Jadi susah bernafas ini biasanya terjadi ketika asam lambung kita naik ke kerongkongan Kemudian masuk ke tenggorokan dan paru-paru Sehingga saluran pernafasan kita itu jadi membengkak dan membuat kita jadi sulit bernafas Kemudian memicu asma atau pneumonia aspirasi Hal ini biasanya terjadi di malam hari ketika orang tidur Nah makanya berbahaya banget guys, kalau kalian udah punya gejala ini Berarti asam lambung kalian itu udah parah dan kronis Harus segera dicek, diobati Karena ini kan namanya udah berhubungan dengan pernafasan Kalau nafas kita udah sesak, udah sulit Itu kan berarti udah mengancam keselamatan kita Aplik ketika kita tidur gitu Makanya lebih baik kalian langsung cek aja ke dokter Kalian harus obati ketika kalian mengalami gejala ini Gejala selanjutnya adalah sulit menelan Biasanya memang kalau orang udah punya asam lambung yang parah dan kronis Itu akan timbul kesulitan kita untuk menelan makanan minuman Nah biasanya terjadinya itu adalah rasanya seperti makanannya nempel di sepanjang kerongkongan kita Dan gak mau turun-turun Kayak gak mau turun ke bawah, gak mau turun ke lambung Itu terjadinya Nah kalau misalnya beberapa kali, sesekali oke lah ya Tapi kalau misalnya ini terjadi terus-terusan, berulang sepanjang waktu Ini berarti udah gak wajar Mungkin karena kerongkongan kita mengalami iritasi dan luka Selain itu juga, kalau asam lambung kita sudah parah dan juga kronis Itu bisa menyebabkan penyempitan kerongkongan Sehingga membuat kita sulit untuk menelan sesuatu seperti cairan dan makanan Makanya dari itu, kalau misalnya kalian punya asam lambung Lebih baik diobati, jangan diremehkan Karena kalau misalnya sampai parah, ya bisa jadi seperti ini Bisa kita jadi sulit untuk menelan makanan maupun minuman Gejala selanjutnya adalah BAB yang berwarna hitam Jadi vases yang hitam atau kita sebut dengan melena Ini adalah kondisi keluarnya tinja yang berwarna kehitaman ketika buang air besar Biasanya kondisi vases yang hitam ini terjadi karena Pendarahan di bagian saluran pencernaan atas Tapi juga pendarahan ini sering terjadi akibat luka di bagian lambung Atau kita sebut dengan tukak lambung Bisa juga karena luka di bagian usus Tapi kalau kita mau tahu apakah pendarahan ini berasal dari lambung atau tidak Biasanya kalau pendarahannya berasal dari lambung Itu pup kita atau vases kita akan berwarna hitam Hitamnya itu seperti tinta dari pulpen Terus juga vasesnya akan bertekstur sangat lengket dan juga berbau busuk Kalau misalnya sampai sudah memenuhi 3 persyaratan 3 ciri-ciri tadi yang udah aku sebutkan Berarti kemungkinan besar itu terjadi akibat pendarahan dari lambung kita Nah makanya buat teman-teman kalian harus memperhatikan pup kalian Kalau lagi BAB itu kalian harus liatin guys Jangan sampai gak peduli Karena dari awal dokter aku juga udah bilang ya Dokter lambung aku untuk memperhatikan pup kita Karena terkadang warna dari pup, tekstur dari pup kita Itu semua menandakan apa yang terjadi Penyakit yang kita alami di dalam tubuh kita gitu Jadi makanya kita harus hati-hati Kalau misalnya sampai pup kalian udah warna hitam BAB nya Itu berarti kemungkinan besar asam lambung kalian sudah parah, sudah kronis Makanya ada pendarahan di bagian lambung Gejala selanjutnya adalah muntah Jadi muntah yang biasa disebabkan oleh asam lambung Itu biasanya warnanya kecoklatan Memang seringkali terjadi disebabkan oleh beberapa faktor Faktor pertama itu adalah karena infeksi bakteri Helicobacter pylori Infeksi ini membuat luka di dinding lambung kita Terutama ketika si bakterinya berhasil membangun koloni di dinding lambung Yang menyebabkan luka semakin parah dan membuat kita jadi muntah Kemudian juga bisa disebabkan karena kita konsumsi obat anti nyeri non steroid Dimana memang zat kandungan di dalam obat tersebut Bisa melemahkan proteksi dinding lambung kita Dan juga bisa membuat ketahanan dinding lambung kita jadi berkurang Sehingga menyebabkan dinding lambung kita terluka dan memicu muntah Penyebab lainnya bisa jadi karena kita konsumsi alkohol yang berkonsentrasi 25% Dimana memang alkohol ini bisa merusak proteksi dinding lambung kita Kemudian kalau misalnya kita konsumsi terus-terusan Ini akan membuat dinding lambung kita semakin tipis dan terluka Sehingga memicu kita jadi muntah Maka dari itu teman-teman kalian harus perhatikan faktor-faktor ini dan hindarilah Nah kalian harus perhatikan juga Kalau sampai muntah kalian ada darahnya Itu berarti asam lambung kalian sudah parah dan kronis Kalian harus cepat periksakan ke dokter Nah disini sekarang aku mau share sedikit Terutama buat kalian para pendatang baru di youtube channel aku Mungkin kalian belum tau jernih aku terhadap asam lambung ini Jadi dulu tuh beberapa tahun lalu aku itu sempet memang sakit asam lambung Mahgert gastritis yang cukup parah Ketika aku bilang parah berarti parah banget guys Jadi tuh memang gejala-gejala yang sudah aku sebutkan di dalam video ini Rata-rata aku mengalaminya kayak heartburn Aku mengalaminya dalam waktu yang cukup lama guys Bayangin dong dada ulu hati aku tuh terasa panas, terbakar Terus juga bener-bener nyeri Dan itu gak enak banget Hampir 24 jam gak sembuh-sembuh Gak ilang-ilang rasanya Dan aku udah ke dokter tapi gak sembuh-sembuh juga Sampai nemu di dokter terakhir doang Baru bener-bener bisa sembuh, bisa ilang heartburnnya Lalu juga aku pernah mengalami yang namanya Mulut aku terasa pahit, asam Bahkan ketika aku bangun tidur tuh udah mulai gitu loh Mulut aku kerasa asam, pahit Cuman kalau untuk asam pahit ini memang gak terlalu lama sih Kurang lebih 2 bulan kali ya Lalu juga aku pernah mengalami yang namanya BAB berwarna hitam Beberapa kali, aku juga udah konsultasi sama dokter Dan dokter bilang memang benar Mungkin karena pendarahan di asam lambung aku Jadi memang ini berbahaya sekali guys Mungkin masih banyak yang tanya ke aku Aku itu berobat ke dokter mana Aku sorry banget, gak bisa cerita ke kalian dokternya apa Karena sekali lagi dokter itu cocok-cocokan ya Dokter lambung itu sama seperti dokter kulit Jadi menurut aku dia cocok-cocokan Sebelum aku mendapatkan dokter yang tepat cocok sama aku Aku itu udah nyoba ke berbagai dokter Dan memang itu susah banget guys Semua dokter yang udah pernah aku datengin Itu semua adalah saran rekomendasi dari orang-orang yang memang mereka bilang itu mereka sembuh sama dokter itu Tapi ketika aku datengin konsultasi itu gak sembuh aku Jadi memang cocok-cocokan banget Bahkan ketika terakhir nih dokter yang cocok sama aku Itu aku cari di google Terus aku iseng Aku coba aja dateng Dan ternyata beneran cocok gitu Jadi sekali lagi dokter lambung itu sama seperti dokter kulit Cocok-cocokan Jadi aku gak berani banget untuk rekomendasikan-rekomendasikan dokter Pake namanya langsung gitu Karena takutnya berakibat buruk Ada ya segala macem lah guys Aku takut banget sih kalo udah langsung rekomendasiin gitu Makanya buat temen-temen please sabar Pelan-pelan aja cari dokternya Pelan-pelan berobat Aku yakin pasti kalian bisa nemu Karena buat aku pribadi Aku itu butuh waktu yang lama Kayak 2 tahun kalo gak salah ya Hampir 2 tahun kali Aku tuh sakit asam lambung yang parah Dan baru ketemu dokter yang tepat itu 2 tahun gitu Jadi bener-bener kalian harus bersabar Kalo aku Aku itu pernah mengalami gejala heartburn Mulut terasa pahit asam Dan juga BAB yang berwarna hitam Kalo kalian gimana guys Dari semua gejala yang sudah aku sebutkan Di dalam video ini Gejala mana yang pernah atau sedang kalian alami Kalian bisa langsung tulis jawabannya di kolom komentar ya Oke guys Jadi tadi itu dia Video tentang gejala asam lambung Yang sudah parah dan kronis Kalo kalian suka sama video ini Langsung aja subscribe channel ini Like video ini Dan juga share video ini di semua sosial media kalian Kalo kalian share video ini di instagram Tag aja ke instagram aku At paulina wahyuni Nanti aku akan langsung repost Dari instagram aku pribadi Follow juga ya Instagram aku At paulina wahyuni Karena disana itu Aku banyak share tips kecantikan Kesehatan Yang mungkin berguna Buat temen-temen semua Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng Yang ada di sebelah tombol subscribe Biar kalian selalu mendapatkan notifikasi Setiap aku upload video baru Makasih banyak buat temen-temen yang selama ini Udah dukung aku Dan juga channel aku ini Kita bertemu di video berikutnya ya Dadah